Suster Sofi Hattar yang terpilih sebagai Superior General Kongregasi Suster-Suster Rosario tanggal 3 Juli lalu Menyambut kedatangan utusan berbagai kongregasi, utusan apostolik, utusan patriarkat latin, serta utusan misi kepausan di Yerusalem Kunjungan ini terjadi di biara Suster-Suster Rosario di Bethanina Yerusalem Suster Sofi Hattar mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang kemudian diikuti dengan persembahan lagu-lagu rohani serta jamuan sederhana Suster Superior General Suster Hattar menjelaskan berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh kongregasi yang dipimpinnya Jumlah panggilan semakin menurun saat ini, bukan hanya di kongregasi kami tapi di semua tarekat religius di gereja Tentunya ini disebabkan oleh materialisme yang mempengaruhi umat dalam hal teknologi, keterbukaan, keinginan untuk selalu bebas Terutama ini dialami oleh para wanita muda Kita harus mengevaluasi kesaksian dan tugas kita di tengah kaum muda di tempat-tempat yang kita layani Banyak sekali tantangan, ada yang sudah lama, ada yang masih baru Modernisasi dan pembaruan itu penting, terutama bagi dunia yang sedang berkembang sekarang ini Tapi setiap perubahan perlu dipelajari dan direnungkan sesuai dengan tugas para suster, baik di sekolah maupun di rumah sakit Bukanlah hal mudah untuk mengatur kongregasi pada saat ini, tanggung jawab yang besar Ketika seseorang bersedia untuk mengambil tugas dan tanggung jawab ini, kita semua bergembira Para suster yang ada dalam kongregasi saat ini sangat mencintai kehidupan monastik religius Suster Sophie Hattar lahir di Aman pada tahun 1962 Tahun 1979 mengucapkan kaul pertama dalam kongregasi suster-suster Rosario di Beth Hanina Dan mengucapkan kaul kekal tujuh tahun kemudian Suster Sophie dikirim untuk kuliah di Universitas Sorbonne di Paris Serta kuliah metodologi pengajaran di Universitas Roh Kudus di Kaslik, Libanon pada tahun 1998 Ia juga meraih gelar master untuk leadership dan manajemen pendidikan di Universitas Jordania pada tahun 2005 Pengalamannya dalam dunia pendidikan juga sangat panjang Kongregasi suster-suster Rosario mempunyai ikatan batin dengan Patriarkat Latin Yerusalem Mengingat kongregasi ini lahir dari perjumpaan Romo Yosef Tanus dari Patriarkat Latin dengan Santa Maria Alfonsina, sang pendiri kongregasi Suatu kali saya bertanya kepada para suster, apakah mereka mau mendirikan biara untuk para rahib Rosario Suster Isidora menjawab saya, para rahib kami adalah para Romo di Patriarkat Latin Bisa dilihat ada kesamaan antara pakaian kami dengan jubah para suster Ini menunjukkan persaudaraan di antara kami Semoga generasi para suster mendatang tetap mempunyai ikatan dengan kami di bawah pimpinan suster Sophie Hattar Christian Media Center tak ketinggalan mengaturkan selamat berkarya kepada suster Sophie Hattar Superior General yang baru kongregasi suster-suster Rosario Terima kasih telah menonton